Hai Assalamualaikum welcome back to my channel ketemu lagi sama aku Indri Luandari di video kali ini aku mau lanjut lagi ngehaul perlengkapan dapur pat yang ketiga dan seperti biasa buat temen-temen yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat temen-temen yang belum subscribe channel YouTube aku yuk di subscribe dulu Oke langsung aja kita masuk toko yang pertama ini ini tokonya dari Genki Market jadi disini barang-barangnya itu udah aku unboxing dan barang yang aku beli di Genki Market ini dia jadi aku tuh beli kayak tempat saji makanan dan untuk bahannya ini tuh dia bahan plastik ya terus untuk ukurannya ini diameternya itu kisaran 38,8 cm tinggi kalau masalah dan untuk tingginya ini tingginya itu sekitar 10,3 cm untuk tempat makannya di sini kita dapat lima tempat makanan yang untuk empat piece ini dia tuh bentuknya kayak persegi nih terus yang satunya lagi ini yang di bagian tengah itu dia bentuknya bulat untuk detailnya aku lihat ini ya Nah ini yang bentuknya persegi ini di bagian atas tutupnya itu dia ada kayak embosnya ya terus di bagian pegangannya juga ini ada embosnya terus untuk di bagian tempat makannya ini pinggirannya itu kayak bergerigi gitu loh jadi bentuknya itu enggak lurus aja terus untuk yang bentuk bulat ini dia sama ya bagian atasnya tetap ada embosnya terus di pegangannya juga sama masih ada embosnya juga dan untuk tempat makannya yang bulat itu dia pinggirannya itu enggak terlalu bergerigi kayak yang tadi ya ini dia agak polos terus selain kita dapat lima tempat makan ini kita juga dapat nampannya ini kita dapat nampannya ini aku buka dulu ya plastiknya nah ini dia nampannya tuh ini ada pegangannya gitu di bagian samping kanan kirinya terus bagian pinggirnya sini dia bentuknya itu polos tapi untuk di bagian luar dia itu kayak bergerigi gitu loh nih next kita masuk harganya dan harga dari tempat saji itu tadi harganya Rp 97.000 terus untuk ongkos kirim di sini aku kena Rp 15.000 jadi total semua yang aku bayar Rp 112.000 next sekarang kita lanjut toko yang kedua ini tokonya dari Putra daerah Gamestone di toko ini aku beli tutup saji makanan ini dia barangnya nah ini posisinya itu masih silver sekarang kita buka dulu untuk melihat kalau udah dibuka itu dia kayak gimana jadi untuk bukanya itu dia sama kayak kita mau buka payung ya jadi talinya itu tinggal ditarik aja tuh ini dia kalau udah kebuka itu dia kayak gini ini aku pilih yang warnamin terus untuk bagian dalamnya dia tuh kayak ada aluminium foilnya jadi makanan kita tuh bisa tahan panas nah disini untuk ukurannya ini diameternya tuh kurang lebih 70 cm dan untuk nutupnya ini juga sama kayak kita mau nutup payung jadi ini di bagian atas ini nih dia kan kayak ada kecil-kecil nomor gitu loh ini tinggal kita pencet aja nanti dia otomatis langsung ngelipet next sekarang kita masuk ke harganya dan harga dari tutup saji itu tadi harganya itu Rp40.000 terus untuk ongkos kirim itu disini free dan karena aku punya koin shopee jadi ini dikurangin Rp10.000 jadi total semua yang aku bayar itu Rp30.000 sekarang kita lanjut toko yang ketiga ini tokonya dari hipo deal ini dia barangnya jadi di toko ini aku tuh beli pisau set five in one jadi sesuai judulnya pasti kita dapet lima piece dalam satu set sekarang kita buka dulu untuk ngeliat pisaunya itu kayak gimana nah ini dia pisaunya jadi yang pertama kita dapet pisau buah ini pisau yang paling kecil ini agak serem sih aku ngambil ya oke ini dia pisau buahnya kayak gini dia tuh di bagian pinggirnya kayak ada geriginya gitu loh terus untuk bahan pisaunya sendiri ini dia bahannya itu bahan keramik dan untuk pegangannya dia tuh bahan gandum atau bahan jerami gitu ya next kita lanjut pisau yang kedua ini aku taruh aja ya biar aman ngambilnya pisau yang kedua kita dapet pisau yang ukuran sedeng kayak gini bentuknya jadi bagian pinggirnya itu dia polos ya nggak bergerigi kayak tadi terus untuk bahan ini sama bagian atasnya sini dia bahan keramik terus bagian bawahnya sini dia bahan gandum next pisau ketiga ini kita dapet pisau daging ini untuk bahannya juga ini sama dan selain dapet tiga pisau itu tadi kita dapet gunting ini dia guntingnya next barang yang kelima atau barang terakhir yang kita dapet dari set ini kita dapet pengupas buah atau pengupas sayur ya untuk bahannya ini dia bahan gandum atau bahan jerami disini untuk pilihan warnanya aku pilih yang warna pink tapi kalau kalian nggak suka sama yang warna pink disini ada pilihan warna lain ada warna hijau min hitam merah dan juga ungu dan harga dari pisau set itu tadi harganya Rp67.000 per satu setnya terus untuk ongkos kirim disini free jadi total semua yang aku bayar itu Rp67.000 oke next sekarang kita lanjut toko yang keempat ini tokonya itu dari konveksi jilbab underscore murah 2 tenang aja di toko ini aku bukan beli jilbab tapi aku beli keranjang bumbu rotan sesuai namanya disini bahannya tuh bahan rotan dan disini tuh untuk keranjangnya ini dua susun terus untuk keranjangnya dia tuh bentuknya bentuk oval ya nih dan untuk ukurannya ini tuh ukurannya 25 x 18 cm dan untuk tinggi totalnya ini tinggi totalnya itu 40 cm dan untuk pilihan warna disini aku pilih yang warna pink selain warna pink disini tuh ada banyak pilihan warna contohnya natural polos terus ada ungu kuning toska merah biru muda dan juga putih nah untuk harga dari keranjang bumbu ini dia tuh harganya Rp45.000 per satu dan untuk ongkos kirim disini aku kena Rp16.000 tapi karena aku punya koin shopee jadi ini dikurangin Rp11.250 jadi total semuanya aku bayar itu Rp49.750 oke sekarang kita lanjut toko yang kelima atau toko yang terakhir ini kenapa aku reviewnya cuma kayak gini karena ini satu toko yang ini dia datangnya paling belakangan dan ini tuh waktunya udah mepet banget sama waktu aku upload jadi ini aku reviewnya kayak gini aja jadi ini tokonya dari dadalala disini aku beli tempat pisau ini dia tuh bahannya bahan kayu pinus tuh ini bahannya bener-bener bagus banget terus ini di bagian bawahnya itu dia kayak ada tatakan yang gitu ya ini bukan bahan karet gitu jadi ini kalau ditaruh di lantai tuh agak licin gitu loh terus untuk bagian tempat pisaunya disini tuh ada lima tempat pisau ini yang satu khusus pisau yang paling besar terus ini ada pisau sedengnya dan tiga lagi ini khusus pisau-pisau kecil dan di bagian depannya sini ini bisa taruh untuk tempat gunting jadi aku beli tempat pisau ini emang sengaja mau aku pakai untuk naruh pisau-pisau yang tadi udah aku reviewn ini aku taruh dulu pisau yang paling gedenya terus ini pisau yang sedengnya terus ini pisau yang kecilnya kita masukin disini aja next untuk di bagian depannya sini ini mau aku masukin untuk pengupas buah dan sayurnya terakhir aku mau masukin gunting nah ini dia muat semua untuk pisau-pisau set tadi yang aku beli tuh kayak gini jadi rapi pisau-pisaunya kalau udah dimasukin di tempat pisaunya ya oke sekian dulu ya guys video dari aku makasih banget buat temen-temen yang udah nonton videonya jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye